Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat edukasi welcome back to our podcast promosi organisasi dan ekstrakulikuler SMK Negeri Kota Probolinggo with OSIS Fusion nah sekarang saya bersama dengan ekstrakulikuler musik modern maupun tradisional nah disini kita akan mengupas mas lebih dalam dan lebih jauh lagi tentang ekstrakulikuler musik kita akan membahas pengenalan lebih pengenalan garis besar dari ekstrakulikuler musik itu sendiri syarat menjadi anggota jadwal latihan dan yang membedakan nah untuk sebelum membahas itu semuanya kita akan berkenalan dengan mas-mas ganteng yang ada di samping saya ini apa kabar Mas apa kabar baik Oke sekarang kita kenalin dulu dong satu-satu Terselah Sapa dulu nama saya Mario Triwayuko mewakili ekstrakulikuler musik tradisional kelas berapa masnya kelas 12 kelas 12 jurusan listrik ya yang satunya nama saya Muhammad Ulfi Hakim perwakilan dari musik modern kelas berapa mas kelas 11 33 ya Oh ya kita sekelasnya mas ya Iya dari kelas 10 Oke sesudah perkenalan kita akan membahas tentang ekstra musik modern maupun tradisional lebih dalam lagi dengan lebih detail nah untuk adek-adek yang di rumah yang suka musik jangan jangan skip video ini ya karena kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang ekstra kulikuler musik modern maupun tradisional untuk itu bisa dijelasin dong apa itu musik atau pengenalan garis besar dari musik yang ada di company ini siapa saya musik bebas namusikan ini ya Iya tentunya kita bahas tentang alat musiknya dulu ya alat musik itu ada dua ada yang perkusi ada yang melodis kalau perkusi itu alat musik yang tidak bernada seperti drum gendang yang dibukul lah kalau yang melodis itu alat musik petik seperti gitar yang dipencet seperti piano yang pokok berlain bernadalah bisa dibuat ngiringi lagu juga ya Nah yang saya pegang yang ini musik modern jadi genre-genre yang saya pegang itu bukan dari lokal ya bukan Indonesia bisa dari juga barat juga internasional lah mungkin kalau musik modern gimana mas eh tradisi kalau musik tradisi sendiri sendiri sudah jelas namanya kita musik tradisi yaitu musik yang kita angkat dari budaya lokal atau seni yang ada di daerah Indonesia itu sendiri seperti musik-musik dari daerah Jawa Tengah seperti gamelan yang notabene nya dibukul dibukul alat musiknya itu diatonis bunyinya seperti jirolu 4-6 gitu kalau musik modern mungkin beda lagi seperti itu kalau tradisi itu kejauhan ya Mas ya kejauhan kejauhan kalau yang modern itu bisa barat ya bisa barat bisa Indo sih bisa Indo pokoknya kayak nggak ada yang yang ada batasnya intinya bernada nah ya bernada di kompen itu sendiri nanti kita mencoba menggabungkan dua keduanya musik modern dan juga tradisional berkolaborasi antara modern dengan tradisional cocok cocok oke se yang membedakan extra musik sendiri dengan yang lainnya itu gimana musik itu sendiri tidak sekedar extra musik yang seperti saat kita di SMP dulu yang hanya sekedar datang ekstra lalu bermain musik kita enggak kita juga belajar berorganisasi dari sini kita juga belajar cara bersosialisasi cara berbicara di depan umum dan juga kita juga akan belajar cara curhat-curhat gitu ya gitu biar masalah itu tidak janggu sendiri itu berarti solidaritasnya tinggi banget ya kekompakannya juga pastinya dong kita juga ada target bulanan ya bulanan ya bulanan bulanan jadi kita kolaborasi sama kolaborasi modern sama tradisi itu bergabung jadikan musik kolaborasi setiap bulan minimal kita ciptakan satu lagu satu lagu bukan ciptakan sih lebih tepatnya cover cover anak semen itu mikir sendiri ya Oh bisa mikir sendiri bisa dibantu pelatih kadang sih Oh ya intinya nggak jiplak gitu ya 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 seprapet sih seprapet jiplak kadang kalau udah nggak ada ide laki udah wis ambil di YouTube gitu biasanya ya ya bener-bener untuk eslah kulikuler musik sendiri pastinya banyak prestasi dong tentunya tentunya bisa dijelasin dong Mas tahun kemarin kita juara juara harapan satu PSP musik Islam ya musik bagi Islam itu sendiri perpaduan dari musik modern dan hadroh yang budaya kearap-arapan seperti itu kita juara harapan satu di Malang tingkat apa Mas Jawa Timur tingkat Jawa Timur hebat ya mungkin ada lain ada juga kita juga pernah lomba band di semasa juara tiga sekotah sekotah yang ngadain SMA satu ya itu SMA satu dan juga kita bukan hanya itu kita juga aktif kalau misalnya adik-adik mau misalnya ada lomba gitu kalian tinggal ajuin aja ke pembina nanti kalau misal pembina menyetujui kita bisa tinggal latihan gitu loh bisa request ya minta gitu gitu kalau ada lomba-lomba gitu ikut kemarin aja kita habis dari UNESA Malang juga ya juga yang terakhir itu di Tulung Agung ya Tulung Agung lomba band acara acara apa ya LKS tingkat apa itu Mas tingkat Jawa Timur selalu di Anu ya lombanya itu di tingkat-tingkat syarat yang tertinggi ya ya seperti itulah Oh ya untuk syarat menjadi anggota dari extra musik tersendiri itu apa harus mempunyai kemampuan kah atau gimana untuk secara menjadi anggota sendiri itu sebenarnya tidak ada syarat khusus tidak ada syarat khusus yang penting Anu aja kita punya komitmen buat berjuang bersama gitu loh Oh berjuang bersama sampai mencapai tujuan yang penting ya oke di adik nggak ada nggak bisa kita bermain alat musik kita temenin kok asalkan kalian punya kemauan kita temenin sampai bisa belajar dari nol ya sampai mencapai tujuan tertentu Bukan hanya yang bisa musik aja ya percuma kalau ada musik tapi enggak ada yang bisa nyanyi kalau buat adik-adik yang suka bisa nyanyi juga atau suka nyanyi gitu Marilah gabung sama kita kali kompani di kompen kalian mantap nah itu udah ada ajakan dari Mas Mario udah di sini jadi apa saya sendiri sebenarnya ketua kompeni ketua kompeninya Oh ya untuk suka duka dari mulai awal masuk extra kulikuler musik sampai sekarang Mas entah dari latihan ataupun mau latihan biasa ataupun latihan mau lomba dan diri sih banyak sukanya ya suka banyak banget saya jelaskan dukanya saja nah dibagi ya kita bisa belajar kompak gitu loh kekompakan pasti ada ya solid solidaritasnya juga ya bener banget terus setiap latihan tuh biasanya kita kalau ada lomba-lomba gitu ada makanan guys Oh makanan konsumsi yes itu nomor satu pastinya dukanya apa Mas Hakim dari dulu pernah waktu mau lomba nah kita itu baru latihan hamil satu minggu jadi jadi kita setiap latihan itu lembur pulang sekolah langsung latihan sampai jam 9 malam enggak pulang enggak mandi gitu sama anak-anak tapi ya asik guys asik asik menyenangkan ya Mas ya jadi tambah menambah kekeluargaan yang ada di company ini Nah untuk jadwal latihannya sendiri jadwal latihan ya di extra kulikuler musik terserah Oh extra kulikuler itu musik ya sabtu sama minggu eh Jumat sama sabtu Jumat sama Sabtu Jumat sama Sabtu Jumat setelah Jumat itu balik lagi ke sekolah dan untuk Sabtunya mulai jam 9 biasanya mulai dari jam 9 kalau misal jadwal latihan ketika mau ada event ataupun lomba itu jadwal latihannya lembur atau gimana itu tergantung dari kita sih kalau kita mau ditanya sama nanti sama bulilis gitu mau lembur enggak gitu kalau mau lembur ya pasti Insyaallah lagunya lebih cepat jadi ya bener kalau kita mau udah lembur pulang sekolah makhrib langsung pulang ya bisa juga tapi harus lebih jauh lagi latihannya hari bulilis ini pembina ya pembina pembina company Oke Oh ya Mas Zakem itu membawa alat apa ya Mas boleh tunjukin mungkin Oh ini ya ini gitar Oh gitar-gitar apa listrik ya listrik tentunya ya Mas Zakem mau nyanyi adek-adeknya menikmati juga yang ada dirumah saya mau nyanyi apa Mas Zakem apa ya yang sekarang ya adung perlahan yang dia yang hits ya ya pasti tahu semualah ya Oke nyanyi-nyanyi adek ya di rumahnya ya yuk Mas Zakem tungguin ngejokkan suara ya oke kata perlahan engkau pun menjauh dari diriku melupakan semua yang telah terjadi jika harus meninggalkan diriku untuknya Tarela kau dengannya Wow kau otodidak atau gimana kalau saya sendiri sih otodidak ya otodidak enggak ada yang ngajarin soalnya pinter untuk pengalaman buat mas-mas berdua sedari ikut estrakulikola dari awal hingga sekarang pengalaman banyak sih men tentunya banyak sekali ya kalau di musik ini tentunya banyak sekali dimulai dari pertama itu bersihnya kita kalau awal-awal itu kan deket-deket pensi Nah itu biasanya kita akan tampil di pensinya itu sendiri Nah kalau buat adik-adik yang sudah bisa atau sudah fasih gitu Fasih langsung kalau ada lomba gitu langsung dikosong diikutkan pastinya biar ada anulah biar ada pengalaman biar ngerasakan adik-adiknya itu Oh lomba itu kayak gini gitu biar tahu gitu biasanya ada demam panggung nggak sih Oh sering saya sering banget sering banget saya mau podcast saya saja demam panggung tadi Wow memanggung memang panggung ya Oh ya untuk apabila ada-adek-adek yang tertarik untuk bergabung di mood di estrakulikuler musik itu sendiri gimana caranya Mas boleh dijelasin lah gampang banget gimana mas caranya kalian tinggal DM aja di IG nya kompani gitu nanti sertakan nomor WA nanti kita masukkan grup grup WA atau langsung bisa CP ke nomor saya yang sudah ada di bawah sana di layar ya di layar Allah Oke cukup sekian ya Mas ya terima kasih udah meluangkan waktunya untuk mempromosikan ekstrakulikuler musik Terima kasih Mas Hakim dan Mas Mario wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh